Nasdem keberatan dengan syarat baru untuk Cawapres yang diajukan Anies Baswedan. Syarat terbaru itu adalah sosok Cawapres harus memiliki latar belakang yang bersih dari catatan hukum. Politisi Nasdem, Ahmad Ali bilang kalau syarat tambahan itu bakal bikin bingung dalam mencari sosok yang pas. Menurut Ali, Anies seharusnya mencari figur sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam menotak kerjasama pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. KPP terdiri dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Demokrat. Munculnya kriteria baru justru dianggap Ali bisa menimbulkan spekulasi negatif. Kalau sebenarnya, Anies mencoba untuk memperjuangkan sosok tertentu sebagai pendampingnya. Lain dengan Nasdem, Partai Demokrat sepakat dengan syarat Cawapres baru yang diajukan Anies. Selain sosok yang bebas dari masalah, KPP juga butuh sosok perubahan yang kuat, kokoh, mandiri, dan independen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!